Kita beralih ke informasi seputar olahraga saudara pengurus cabang Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI, Kabupaten Bengkayang, memberangkatkan 4 atlet arung jeram ke Kejurnas di Palembang 15 Desember 2022 mendatang. Keempat atlet arung jeram ini merupakan hasil penjaringan eksebisi PORPROF ke-13 Kalbar beberapa waktu lalu. Jelang Kejurnas di Palembang 15 Desember 2022 mendatang. Federasi Arung Jeram Indonesia, Kabupaten Bengkayang, mempersiapkan 4 atlet Kejurnas Palembang, mewakili FAJI Kalbar ke-4 atlet tersebut, 2 putri dan 2 putra kategori YOT, usia 15-18 tahun, merupakan hasil seleksi PORPROF Kalbar 2022 yang lalu. Kabupaten Bengkayang berhasil meraih 4 medali emas, 5 perak dan 5 perunggu. Pelatih Arung Jeram Kabupaten Bengkayang, Ijar, mengatakan untuk mengikuti Kejurnas Palembang, pihaknya telah melakukan training center atau melatih ke-4 atlet di Riam Paranget. Kabupaten Bengkayang, yang akan berangkat ke Jurnas itu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Bengkayang sendiri diberangkatkan ada tempat orang atlet yang masuk dalam tahapan keemangan TC, terus seleksi, yang mana memang yang harus diberangkatkan itu adalah yang high power. Ijar berharap ke-4 atlet yang akan mengikuti Kejurnas Palembang memperoleh medali, mengharumkan nama daerah khususnya Kabupaten Bengkayang, sekaligus mempromosikan minat khusus wisata air di kecematan 17. Terima kasih kerana menonton!